Jelang bulan suci Ramadan, aktivitas penumpang di sejumlah pelabuhan terlihat lengang atau sepi, sebab hingga saat ini belum terdapat lonjakan penumpang. Meski belum terdapat lonjakan penumpang di sejumlah pelabuhan, namun masih terlihat aktivitas penumpang yang menggunakan jasa jalur laut, terutama bagi masyarakat antar desa dan kecamatan di dalam Tanjung Jepung Barat. Salah satu agen loket kapal Speedboot Abdul Qadir mengatakan, lonjakan penumpang biasanya akan terjadi dua hari jelang Ramadan, dan rata-rata didominasi dari penumpang lokal atau antar kabupaten dalam provinsi saja. Selain itu, ia juga mengatakan untuk armada Speedboot selalu tersedia atau stand-by di sejumlah pelabuhan, terkhusus di pelabuhan LLASDP. Bahkan menurut Qadir, biasanya momen hari weekend ataupun seminggu jelang Ramadan selalu rame penumpang, namun saat ini justru belum terjadi lonjakan. Perlihatannya untuk lonjakan penumpang itu memang ada, tapi tidak seperti tahun-tahun kemarin, paling dari biasanya naik 20%. Sementara itu, koordinator pelabuhan sungai LLASDP, Mike Armalina, membenarkan bahwa hingga saat ini belum ada terjadi lonjakan penumpang, terutama jelang Ramadan saat ini. Sekarang ini untuk aktivitas penumpang belum ada lonjakan normal seperti biasa, cuman beberapa dua hari ini para santri banyak untuk menunjukkan ada kegiatan sejarah, saja lonjakan penumpang.